hahahaha anjir asok loh zif, koden apa ini disini saya bantu settingkan video kalau misalkan mau disertai tinggal pencet oke, tapi kalau tidak bisa diganti sama channel lain oke silahkan selamat menikmati Ronald Bismillah dadah nintik hi internet selamat datang di kanal youtube Froyunion kanal yang dibentuk oleh pemuda pemundi tanggung yang berusaha untuk menghibur anda lewat layar kaca konten-konten yang kami suguhkan merupakan wujud dari keresahan keinginan, atau bahkan sekedar obrolan ringan sih yang ada di sekitar kita juga gue menisali keputusan gue kita ke bocah indonesia kita mau ngetes sperma, nah itu tuh yang gak kebayang proses pengambilan sperma nya itu akan seperti apa gitu ya harus gini pas gue kasih gue kasih liat gitu kan apaan nih gitu ini hasil tes sperma ini calon-calon anak kita nih enggak 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 ngomong kayak gitu wedeh lagi nungguin apa nih nungguin coli sebelumnya lo tuh udah tau belum sih ada tempat untuk kecek sperma dan punya gambaran gak tentang tempat untuk kek sebelumnya gue pernah ngeliat lah di konten-konten orang tempat fertilitas ya gue sebenernya belum pernah membayangkan apapun dan enggak riset dulu ya udah tau cuman gambaran detailnya gak enggak tahu oke berarti apa yang ditakutkan takut gak bisa keluar karena kan kalau kayak gitu nyaman-nyamanan kan lu udah nyari bahan belum? kan tinggal buka twitter iya betul itu yang saya lakukan nanti apa deh nama akunnya dik? coba deh itu jangan ya win itu cutnya win jangan win sebenernya gue ikut karena gue pengen apa memverifikasi apakah pola hidup yang gue jalani sekarang itu mempengaruhi kualitas sperma yang gue hasilkan kayak gitu loh ada masalah apa sih sama sperma gue Halo saya dokter Gito saya adalah salah satu androlog di pusat fertilitas bocah Indonesia jadi kalau di andrologi kita membahas lima hal yang pertama adalah tentu saja tentang invertilitas yang kedua tentang seksualitas yang ketiga kita membahas mengenai hormonal lalu kontrasepsi pada pria serta male aging jadi di bocah Indonesia ini adalah salah satu pusat fertilitas disini kita membantu ayah dan ibu yang sedang dalam program hamil kalau kita gini kan ikatnya gak boleh kena udara tuh ya apanya berarti langsung dipasukin gitu itu tabungnya bentuknya kayak apa sih udara yang kayak kanister obat gitu ya gue pengen membuktikan gitu mitos-mitos yang orang katakan tentang kuantitas seberapa banyak lo masturbasi itu menentukan juga kualitas sperma lo gitu jadi kayak lo udah terlalu sering mungkin kayak produksinya jadi belum matang udah keluar belum matang udah keluar gitu apakah benar seperti itu atau tidak gitu itu yang gue pengen tau juga jadi si sperma ini dia itu dinamis ya hasilnya kita cek hari ini cek lusa atau besok gitu bisa aja hasilnya beda jadi kapan sih sebaiknya dilakukan pemeriksaan pertama untuk ayah-ayah yang ada rencana untuk promil atau untuk pria-pria yang mau tau kondisi spermanya seperti apa terus pengecekannya berapa kali minimal ya bisa sekitar 2 kali yang pertama buat lihat kondisinya yang kedua buat mengkonfirmasi temuan yang pertama itu yang perlu diingat sperma itu produksinya butuh waktu sekitar 3 bulan gitu jadi kalau misalnya cek sperma sekarang itu menunjukkan kualitas hidup sekitar 3 bulan ini apakah gaya hidupnya oke apa enggak gitu-gitu oh bapak dede kenapa lu sendiri takut banget kenapa lu sendiri takut banget kencang kencang nyaman ya ruangannya waduh waduh kenapa? normalnya saya pake aja kita langsung perangkorek masaknya mau kemana? terima kasih oke hari ini kalau ada tangannya harusnya sperma tanpa ada konsultasi ya tanpa ada konsultasi ya dan boleh di cek nama dan tanggal lahir atau sudah sesuai baik ini boka untuk nampur spermanya kemudian jangan lupa di charter jam pengeluaran sperma di jam berapa lalu apakah ada yang tercecar atau tidak kalau misalkan ada nanti ceklisia dan yang tercecarnya itu ada di awal di tengah atau di akhir kira-kira berapa cek tercecar itu maksudnya gimana? tidak tertampung disini oke ini kalau misalnya untuk ketika kita lagi ejakulasi ini kan kita buka terus abis itu apakah dia ada durasi berapa detik kita harus benar-benar cepat oh aman-aman aja iya yang pasti usahakan semuanya dalam keadaan tertampung karena kita akan menghitung berapa jumlahnya kondisinya seperti apa ada yang cancet atau tidak seperti itu untuk pengeluarannya dia tidak boleh berhubungan badan koral sex sabun dan sampo disini saya bantu settingkan video kalau misalkan mau di setel tinggal pencet oke tapi kalau tidak bisa diganti sama channel lain kalau nggak boleh sabun pakai apa mbak? biasanya dia kita tuh kayak perangsangnya itu sebagai pakai video tadi yang sudah disettingkan cuma kalau ada beberapa pasien yang tidak bisa untuk ejakulasi jadi kita paling beruntunya pakai pelumas itu pun pelumas dari kita yang sediakan kalau misalnya dia kan nggak biasa nih disini otomatis dia tegang nggak nyaman dan pasti mungkin nggak kuat-kuat itu boleh kayak di tempat lain gimana gitu kalau biasanya disini kita tuh pertama percoba dulu kita masih durasi selama 30 menit kalau misalkan dalam waktu 30 menit itu belum bisa pengeluaran rehat dulu nanti akan kita coba untuk yang kedua tapi kalau misalkan dalam percobaan yang kedua masih belum bisa pengeluaran juga pertama bisa konsultasikan dulu ke dokter androloginya atau kedua bisa pengeluaran di tripak di tripak apartemen sebelah oke kalau di kasusnya gue tuh gue nggak bisa keluar ternyata ketika gue cuma di sofa nonton tv gue nggak bisa nah karena mungkin kebiasaan gue pribadinya kalau lagi mau begitu masturbasi itu harus di kamar mandi akhirnya gue ke kamar mandi ke kamar mandinya ya udah gue handphone taruh di closet gue nonton sambil melakukan gitu jadi itu kan sebenernya kayak klinik ya kliniknya menyatu dengan bangunan rumah sakit gitu dan dia ada di rantai yang paling tinggi gitu kan nah itu emang tempatnya kayak lebih eksklusif kemudian lebih private gitu mungkin karena pihak rumah sakit atau kliniknya juga udah paham bahwa orang-orang yang kesitu itu mereka nggak ingin diketahui banyak orang gitu karena kan imagenya kalau kesitu tuh ada masalah misalnya kesumburan atau nggak bisa punya anak itu kan semacam masalah yang jadi aib lah buat pasangan-pasangan di iya iya jadi mungkin pihak rumah sakit juga memahami itu dan gue appreciate itu sih sebenernya gue nggak pernah perhatiin kan sebelumnya punya gue tuh kayak gimana tadi tuh kan ditampung gitu kan gue perhatiin iya sama gue ragu lagi kan warnanya kan cukup besar iya lu tuh melembanjiri keseluruhan alasnya atau tidak tidak dong apa gara-gara saya baru 2 hari yang lalu ya jadi kalau untuk pemeriksaan semen sendiri syaratnya yang pertama adalah puasa berhubungan jadi tidak mengeluarkan selama 2 hari atau maksimal 7 hari sebelum pengecekan kenapa kalau kurang dari 2 hari takutnya yang keluar itu belum terlalu matang jadi agak kurang valid kalau terlalu lama nggak dikeluarin memang kelihatannya air mandinya kan jadinya agak banyak gitu ya tapi itu tadi spermanya kualitasnya biasanya turun jadi banyak yang udah nggak gerak lagi gitu jadi paling optimal ya sekitar range-nya 2-7 hari puasa berhubungan terus ngeluarinnya dengan cara masturbasi kering jadi nggak pakai alat bantu apapun nggak pakai lubrikan nggak pakai ludah nggak pakai sabun ada belnya mas? udah pecat bel? udah pecat bel? ada belnya di itu nah nanti dateng mas ada yang tercecer nggak? tidak ada tidak ada tidak ada saya rapi lu pasti pura-pura lama-lamain ya oronnya? bukan pura-pura lama-lamain jadi wah ini nggak nyaman nih kalau misalkan langsung gitu kan jadi mau nggak mau dicuci dulu karena ada risiden sabun juga sama ada kamar mandi juga jadi ya memang lu masuk dalam keadaan bersih ketika lu mungkin udah masturbasi lu ngerasa diri lu yang kayak ah gue perlu mandi nih segala macem kayak ganti pakaian apa segala macem itu udah dari ruangan itu udah cukup lu bisa melakukan semuanya ya kan? keluar lu bersih lagi gitu itu lu mandi? gua nggak mandi wajib ya? ha? mandi dong segera buat lu mandi wajib ada sabun niatnya gua lupa sih lu pake ya sudah sediakan atau mencari sendiri gua agak amaze sih karena cukup nyaman ya ada sofa yang empuk koleksi video yang lengkap walaupun gua tetep harus pake hp gua liat di twitter masih ada di histori gua hahaha lu ternyata kita nunggu hasilnya berapa lama? beberapa jam ya setelah kita pulang itu baru keluar bisa ngeliat dan agak deg-degan mungkin karena deg-degannya itu sih ya karena lu udah anjir ini kondisi sperma gua gimana ya jadi ini mereka kalo udah periksa itu mereka kasih kayak hasil tesnya kayak gini hahaha hasil tesnya gampang dibaca orang awam bisa cuman gua gak gua gak yakin dengan apa yang gua paham gitu jadi harus validasi dokternya data itu bentuknya kayak apa sih table gitu kayak lu tes darah gitu lah nah pasti ada yang bermasalah kalo itu dibot atau dibintangin nah itu gua ada kebetulan satu yang bermasalah nah itu gua langsung cari tau tapi sebelumnya gua cari tau dulu cara baca tes itu kayak gimana di google itu hitungannya banyak gak dok? ini lumayan oh volume juga diceritain jadi per sekali melakukan masturbasi itu tuh range normalnya lu keluarnya itu berapa cc gitu nah normalnya itu kan 1,4 gua tuh 1,5 cc yang mana itu gua lebih 0,1 aja dan itu sebenernya masih normal juga dan menurut dokternya apa yang membuat gua bisa hanya lebih 0,1 dari batas minimum itu karena mungkin karena gua ya itu baru kemarennya abis masturbasi normalnya kan tadi 2 hari kayak gitu mungkin kalo 2 hari bisa lebih banyak juga yang keluar kayak gitu terus next keduanya yang dilihat adalah gerakannya karena ada yang gerak maju ada yang diimu ada yang gerak di tempat ini ngumpul gak kan? nah kita liat yang gerak maju udah gini tindak tempat lah ada yang lebih dari 30% gak? syarat minimanya cuma 30% sekarang kalo liat sekilas kan bisa ngilai nah kalo tadi gua ngobrol sama dokternya sih ada yang lincah ada yang mager-mageran ada yang kepalanya becabang ada yang cuman buntutnya saja walaupun overall kata dokternya itu sebenernya ya normal lawan wajar kalo diliat dari data gua itu sih yang gua amaze terus kayak dikasih apa ya dikasih edukasi sedikit lah gimana cara lo biar apa sih namanya biar sperma lo tetep terjaga dari makanan sehat, olahraga standar lah kurangi rokok, alkohol dan lain-lain setelahnya apalagi ya banyak sih yang dibahas juga seberapa banyak sperma yang masih hidup itu kalo gua gak salah ada 50%an cuman 50% yang hidup ini juga dibagi-bagi lagi apakah ada yang hidup cuma sekedar hidup aja jalan di tempat sama yang matinya berapa gitu dan itu gua juga masih di batas normal juga puji Tuhannya kalo orang-orang ngiranya sperma dan mani itu sama tuh hmmmm makanya kalo orang awam kan mikirnya oh yang penting air maninya kental apa encer, banyak apa sedikit gitu padahal yang penting itu adalah konten dari air maninya ada sperma apa enggak gitu kualitasnya seperti apa nah dari air mani ini yang kita nilai ada 3 yang pertama jumlahnya spermanya banyak atau sedikit yang kedua gerakannya, lincah apa enggak yang ketiga bentuknya gimana gitu itu yang secara umum 3, 3 parameter itu yang kita cek gua kan tanya tuh dok gimana sih cara misalnya memenaikan atau mempertahankan lah level testosteron yang berperan dalam kesuburan pria gitu kan dan dokternya bilang ya cara yang dia ketahui satunya adalah olahraga gitu dan gua udah mencoba untuk memperbaiki gaya hidup gua dengan olahraga serutin mungkin gitu kan jadi gua cukup oke berarti ini emang udah di the right path gitu lah jalan yang udah oke gitu jadi alhamdulillah lah gitu yang anehnya ketika orang-orang temen-temen kita yang lain boleh pada masuk di kamera pas gua set mas saya mau ngomong dulu sama mas dede kamera jangan masuk dulu duk 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 ada apa nih sedangkan yang lain boleh akhirnya ya udahlah masuk terlalu udah masuk ngobrol-ngobrol ya mungkin ada beberapa pertanyaan yang sensitif ya ga boleh orang denger atau mungkin takutnya gua ga nyaman ditanya itu itu sih akhirnya tapi ga ada yang aneh iya sih gua ga boleh masuk sih kenapa ya iya kenapa ya aduh untung ga boleh masuk gua diceingin tuh kalo jangan beri kata-kata jangan beri kata-kata karena jadi aktornya lah mas dede hasilnya lagi hasil mas masih dicang jadi sebenernya kalo kita ngomongin sperma tuh bukan sehat ga sehat ya karena bukan penyakit dia itu kita bilang potensi untuk dia membuahinya seperti apa jadi berdasarkan tadi nilai rujukan kita lihat tiga komponen itu terutama jumlahnya gerakannya sama bentuknya kalo misalnya yang kita dapatkan nilainya di bawah itu artinya kan dia substandar nih tapi selama kita bisa menemukan sperma artinya ya tetep ada potensi untuk terjadinya pembuahan gitu jadi kasus-kasus berat itu yang kalo kita ga ketemu spermanya sama sekali di air money nya jadi kalo untuk jumlah sperma sendiri batasnya itu sekitar 15 juta per mili banyak gitu kan artinya kalo di bawah itu selama masih ada sperma ya masih ada kemungkinan sebenernya untuk terjadi pembuahan tapi peluangnya ya akan menurun terus untuk gerakannya sendiri kita butuh yang bisa gerak maju itu sekitar 30% jadi cuma sepertiganya aja terus kalo untuk bentuknya kita cuma butuh sekitar 4% jadi ga terlalu banyak jadi kalo di bawah itu nilainya ya selama masih ada sperma sih peluangnya ya tetep ada cuman ya mungkin lebih turun jadi sebenernya ya tetep mesti dilakukan pemeriksaan analisis semen paling enggak untuk tau potensi kesuburannya makanya disarankan untuk yang sudah menikah 1 tahun belum punya keturunan itu mesti dicek nih jangan-jangan bukan dari istrinya penyebabnya tapi dari suaminya jadi sebenernya ga usah takut ga usah malu ga usah ragu buat cek spermanya lu izin ga sebenernya untuk kesini? dan kalo kalo izin lu udah mau beritahu hasilnya belum sih ke pasangan lu? izin sih engga, izin sih engga gua kayak lebih ngasih tau aja sih kayak intinya gua memberikan hasil itu tujuannya biar dia bisa lebih yakin sama gua ajalah ke pasangan gua dan hasilnya gua juga ngasih tau sih gimana reaksi? reaksi dia, ya bagus dong berarti kalo kita nikah, kita peluang punya anak besar gua cerita, kan dia tau pola hidup gua ga sehat banget harus olahraga, overweight juga, badannya gede gitu jadi buat lu yang mungkin mau married atau punya anak mungkin lebih baik lu cek aja karena itu bakal mempersiapkan diri lu supaya ga ada kesalahpahaman antara lu dan pasangan dan keluarga gitu jadi misalnya ada problem nih antara pasangan-pasangan yang mungkin mereka berpikir bahwa kita ga bisa anak tuh karena si istrinya atau si suaminya ada saling menyalahkan hanya karena praduga-praduga yang ga beralasan gitu nah dengan cara ini lu bisa tau bahwa oh emang masalahnya tuh ini dan ayo kita solve problem ini bareng-bareng gitu jangan lupa tes sperma anda karena bisa jadi dari tes sperma itu anda bisa menjadi kenal diri anda sebenarnya jalan di pola hidup sehat agar sperma kalian bagus dan kalian bisa menciptakan keturunan yang berkualitas biar anak kalian bisa jadi presiden amin, keren, oke thank you bagus ya terima kasih